Halo teman-teman, bersih-bersih sudah memperkati kita Halo Halo Saya hari ini gak bawa powerpoint saudara-saudara Karena hari ini betul-betul bukan Bukan saya gak mau Tapi kalau memang saudara suka powerpoint Nanti saya akan susulkan, saya akan buat Sehingga saudara bisa punya Tetapi hari ini, bagi ini saya mau saudara fokus Mendengar firman Tuhan Karena ada sesuatu yang saya pikir luar biasa Dan Tuhan singkapkan bagi saya semalam Dan saya mau rindu, saya rindu bagikan ini Buat setiap saudara Sehingga pengertian kita akan satu hal ini Menjadi sebuah pengertian yang utuh Yang benar dan yang sesuai dengan kehadapan Tuhan Hari ini kita akan belajar dari satu ayat saja Saudara-saudara Di waktu yang diberikan ini Kita akan belajar dari satu ayat saja Yang merupakan yang favorit kita Dan saya pikir kita perlu benar dalam Menterjemahkannya, kita perlu benar dalam Mengerti firman ini Atau mengerti ayat ini Sehingga kekristenan kita Bukan kekristenan yang salah arah Kekristenan kita akan menjadi sebuah kekristenan yang benar Yang arahnya benar Yang pengertiannya benar Dan sesuai dengan kehadapan Tuhan Mari kita buka alkitab kita Di dalam Matius fasal yang ke-11 Matius fasal 11 ayat yang ke-20 Berapa kira-kira saudara? Matius 11 ayat yang ke-20? 20? 20 favorit kita? Matius 11 ayat yang ke-20? 20? Ya kalau 28 itu favorit saudara Kita akan lihat ayat yang ke-29 Matius 11 ayat yang ke-29 Kalau sudah ketemu atau saudara sudah lihat di layar Mari kita baca bersama-sama Matius 11 ayat yang ke-29 Satu, dua, tiga Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah padaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu agar mendapatkan tanah sepil Sampai 30 Coba dikeluarkan ayat 30 Iya Apa? Satu, dua, tiga Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban kukur dengan Nah, surat terkasih dalam Tuhan Hari ini kita akan pelajari ayat ini secara sesama Kita akan coba melihat Kita kembali belajar Saya pikir sudah cukup lama Saya tidak menyampaikan firman modal seperti ini Dan hari ini adalah teaching sebuah pengajaran Sehingga kita tahu makna kebenaran yang sejati Di situ dikatakan seperti ini Pikulah kuk yang kupasang Sama-sama katakan satu, dua, tiga Pikulah kuk yang kupasang Nah, kalau kita melihat dalam terjemahan baru Kalau kita melihat dalam terjemahan ini Kesan yang ditimbulkan Coba saudara perhatikan Pikulah kuk yang kupasang Selama ini kita berpikir Oh, berarti kalau nanti aku datang sama Tuhan Karena Tuhan berkata Marilah kepadaku semua yang letih-letih Sudah bergeban berat Kalau nanti kita datang sama Tuhan Tuhan kasih kelegaan Lalu Tuhan kasih kita kuk Betul saudara-saudara? Tuhan akan berikan kepada kita Tuhan akan memasangkan kepada kita Sebuah kuk Nah, hari ini ketika semalam saya disikapkan firman Tuhan ini Pengertian saya berubah 180 derajat Kalau kita lihat di terjemahan baru ini Kesannya adalah Kesannya adalah Tuhan akan memberikan kepada kita Sebuah kuk Nih, kuk kasih kuk Yang kuk pasang kepadamu Pikul ini Tetapi mari kita lihat dalam terjemahan lama Kalau ada yang membawa terjemahan lama Dalam HP-nya atau di mana Tolong dibuka Dalam terjemahan lama Mati 11 ayat 29 Dalam terjemahan lama Nanti satu orang membacakan dalam bahasa Indonesia masa kini Boleh bisa tolong saya Sudah fokus mendengar firman Tuhan ya Terjemahan lama dan bahasa Indonesia masa kini Coba nih terjemahan lama Dikatakan apa? Bu Gembara ada ya Terjemahan lama Minta tolong dibacakan Mati 11 ayat 29 Sudah perhatikan baik-baik kalimatnya Mati 11 ayat 29 Tanggunglah kuk aku So, ulangi bu Ulangi dengan jelas Supaya semua bisa mendengar dengan baik Satu, dua, tiga Tanggunglah kuk aku Tanggunglah apa? Kuk aku Kuk aku Silahkan duduk bu Terima kasih Dalam bahasa Indonesia masa kini Coba tolong seorang membacakannya Ikutlah perintah kuk Ya kompak banget ya suami istri ya Semua berdiri ya Silahkan yang suami aja Bapak gemnya besok-besok Silahkan yang suami Ikutlah perintahku dan belajaran daripada Ikutlah perintahku dan belajaran daripada Nah, sudara perhatikan disitu Kalau sudara lihat Dalam terjemahan lama itu sangat jelas Apa bu? Pikulah Kuk Tanggunglah Kuk aku Nah, saya buka dalam bahasa Yunani Itu menggunakan kata ini Sugosmo Z-U-G-O-S-M-O-U Ya, kalau sudara mau catat Sudara suka catat Catat itu Sugosmo Jadi pakai kata Eh, 29 Eh, 29 Mundur kan dulu Mundur kan dulu Mundur, mundur, 29 Nih Pikulah kuk yang kupasang Itu dalam bahasa Yunani Menggunakan kalimat Sugosmo Pikulah kuknya aku Kata Yesus Pikulah kuku Nah, terjemahan lama Dengan sangat benar Menterjemahkannya Tanggunglah kuk aku Jadi sudara terkasih dalam Tuhan Salah pengertian kita selama ini Kalau kita berpikir Kita datang sama Tuhan Tuhan menanggungkan pada kita Sebuah kuk Dan Tuhan bilang Belajar daripada aku Ternyata Yang disampaikan Atau ternyata Maksud Yesus adalah Pasanglah Atau tanggunglah Kuk aku Kalau kita lihat Dalam terjemahan baru Saya pelan-pelan ya Kesannya Gini Ayah gak ada nih Ibu anak ayah juga gak ada Istri ayah juga gak ada Saya jadi bingung ini Mau siapa ini ya Brand Sini brand Sini brand Kesannya Sudara-sudara Ini sebuah kuk Misalkan ya Kalau selama ini kita berpikir Pikulah kuk yang kupasang Kita Saya sebagai Yesus Memasangkan sebuah kuk Hmm Disini Tetapi Ketika kita pelajari Sugosmo itu bukan Yesus memberikan Sini aja Yesus memberikan kuk Bukan Jadi Sugosmo itu Saya sudah pegang kuk Saya sebagai Tuhan Sudah tanggung Saya sebagai Tuhan Sudah menanggung Atau memikul sebuah kuk Nah Saya ngomong sama Brenda Bagi ini Brenda Pikulah kuk Aku Ini loh Ayo pikul Oke Silahkan duduk Gitu aja Saya minta tolong Sudah dimasukkan belum Yosua Gambarnya Kalau saudara mau tau Gambar kuk Itu seperti ini Selama ini saya Juga gak terlalu Memperhatikan Tetapi Saya jadi Saya jadi sangat Merasa diberkati Ketika Tuhan Sikapkan firman Tuhan ini Saya mau saudara fokus ya Coba lihat Ini namanya kuk Oke Di bagian kedua Coba Gambar yang kedua Ini yang namanya kuk Nah Kembali ke gambar pertama Jadi saudara-saudara Salah satu Kembali ke gambar pertama Salah satu Bentuk Atau bukan bentuk Salah satu bentuk Salah satu syarat Atau bentuk Unik dari sebuah kuk Itu bukan ditanggungkan Pada seorang Tetapi Kuk itu Ditanggungkan pada dua hewan Yang dimasuk kuk Oleh Yesus Di ayat yang Mati 11 ayat 29 Ini adalah Seperti ini Ada dua hewan Atau ada dua tempat Untuk dua hewan Supaya mereka bisa mengirik Mereka bisa Apa namanya Apa istilahnya itu Membajak sahabat Nah ketika saya menyadari ini Saya jadi Loh Kok ternyata Seperti ini Selama ini Saya salah pikir Saya pikir Tuhan kalau saya datang Dia beri kelegaan Lalu Tuhan kasih kuk Karena kuk yang Tuhan kasih Itu lebih enak Daripada yang dunia kasih Karena beban yang Tuhan beri Lebih enak Daripada yang dunia beri Tapi ternyata Saudara-saudara Ketika saya pelajari Sugosmu itu Yesus sudah tanggung Dan Yesus bilang Ayo Tanggung kuk ini Bersama dengan aku Paham dulu sampai sini Sudah-sudah Oke Jadi yang dimaksud Pikulah kuk yang Kupasang itu Seperti ini Ada dua Nanti saudara Boleh cek di Di internet Sudah boleh buka google Namanya kuk Selalu seperti ini Ada kuk yang Cuma satu Di sini Biasanya untuk rusak Atau untuk ke Keledai Atau untuk kuda Tapi perhatikan Kuk ini Yang dipasang di Mulut hewan ini Gak akan berlaku Dan gak akan bisa berguna Tanpa ada yang Mengendarainya Jadi saudara Mau kuk model apa Selalu ada dua pihak Yang bertanggung jawab Selalu ada dua pihak Yang terlibat Dalam sebuah Pemakaian Kuk Sampai sini Sudah paham Sudah semu Yesus ngomong Pikulah kuk aku Artinya Yesus bukan Pribadi yang Kita datang Di kasihku Kok Yesus tuh jahat banget Kenapa sih Katanya berikan Kelegaan Tapi satu sisi Berikan juga kuk Mungkin sudah pernah Mempertanyakan itu Satu sisi Tuhan memberikan Kelegaan buat kita Tapi satu sisi Tuhan memberikan kuk Buat kita Yang bener yang mana Hari ini saya mau Kasih tau saudara Kuk itu Yesus sudah pasang Kuk itu Yesus sudah Tanggung Dan Yesus berkata Tanggunglah bersama dengan aku Sebuah panggilan yang luar biasa Oke Jadi sudah terkasih Dalam Tuhan Dan dimaksud sebagai Pikulah kuk yang kupasang Itu adalah Seperti ini Maka digambar kedua Klik Saya gambarkan Seperti ini The call of Jesus Take my yoke Panggilan Yesus Pakai Atau kenakan Pikulah kuku Nah perhatikan ini Yang di sebelah sini His requirement Perintah Allah Yang di sebelah sini My responsibility Atau tugasku Tapi perhatikan Tugas yang Tuhan beri buat kita Gak ditanggungkan sendiri Ada Yesus Yang menemani Dan selalu ada Berjalan bersama dengan kita Memberikan kekuatan Menanggung setiap beban Menanggung setiap perintah Bersama-sama dengan kita Amin Ketika saya sadar Firman ini Wow 30 tahun saya hidup Baru ini saya terbuka Matanya Oh Ternyata seperti ini Saya gak tau apakah saudara Sudah pernah ngerti Bahwa kuk yang dimaksud itu Begini Bukan Tuhan kasih beban Tapi kalau beban dari Tuhan Itu gak kayak dunia Beban dari Tuhan itu ringan Beban dari Tuhan itu enak loh Enggak gitu Kenapa bisa enak Kenapa bisa ringan Karena ternyata Kok itu Tidak kita tanggung sendiri Tetapi kita tanggung bersama dengan Tuhan Berdua dengan Tuhan itu Luar biasa rasanya Wow Sangat luar biasa Coba lihat yang 30 Kenapa kok Yesus mau Kenapa kok Yesus perintahkan kita Untuk menanggung kuk Kalau saya bilang kuk Sudah sudah tahu ya Apa arti kuk ya Apa kira-kira arti kuk Arti kuk Tanggunglah kuku Itu kata Yesus Tanggunglah kuk Aku Kuku Nah kalau saya ngomongin kuk Sudah tahu kan apa itu kuk Sudah tahu Dalam-dalam arti Rohaninya kuk berbicara tentang perintah Kalau sudara lihat tadi Biasa ada dua pebo Dipasang kuk Lalu dipakai untuk apa bu Membacak Siapa pegang kendali Petaninya Pegang kendali Artinya sudara kuk Bicara tentang perintah Allah Coba catat dulu baik-baik Kok itu bicara tentang perintah Yesus Jadi begini Yesus lagi ngomong sama setiap sudara Anak-anak yang kukasihi Mulai hari ini Tanggunglah atau lakukanlah perintahku Bersama-sama dengan aku Kalau kau pikir perintahku berat Enggak berat Karena aku menjalannya Karena aku sudah melakukannya Dan ketika kau melakukannya Engkau gak melakukan sendiri Tapi bersama-sama Dengan aku Kata Yesus Jadi kalau aku perintahkan sesuatu Kepadamu Kata Yesus Percayalah Engkau gak tanggung itu sendiri Ada perintahku Ada tugasmu Dan kita tanggung Bersama-sama Wow Nanggung sampai sini sudara Nanggung sampai sini Nanggung sesuatu dari Tuhan Saya sangat diberkati dengan firman itu Sebelum kena sudara Saya lebih dulu Terima kasih Tuhan Terima kasih Saya jadi tahu Seberat apapun masalah yang saya hadapi Seberat apapun Sesusah apapun kita hidup Sesuai standar firman Sesusah apapun Saya mengampuni orang yang menyakiti saya Sesusah apapun Saya mengampuni orang yang Yang mengkhianati saya Sesusah apapun Saya melakukan kebenaran firman Sesusah apapun Tetap memberi dalam kekurangan Sesusah apapun Tetap melayani dalam keadaan tidak baik Sesusah-susahnya Saya sadar sekarang Bahwa saya tidak melakukannya sendiri Yesus menanggungnya bersama dengan saya Juga buat setiap sudara Semangat banget saya Saya tidak lagi terpaku sama powerpoint Saya juga bisa lihat wajah sudara Oh ternyata begini Sampai saya tahu Wajah sudara Buat tahun lalu kan saya ngomongnya Jadi terus Lalu saya pakai powerpoint Lalu makin fokus Tapi hari ini saya kembali Saya bisa lihat setiap wajah sudara Pikul ku Aku Kata Tuhan Tanggunglah ku Aku Ku bicara tentang peringkat Tuhan Nah kenapa kau Tuhan bilang Tanggung perintahku Ayat 30 Keluarkan tuh Ayat 30 Kenapa kau Tuhan minta Ayo tanggung kuknya aku Kuk bersama dengan aku Sebab kuk yang ku pasang Atau kuk aku itu Kata Tuhan Enak Dan Beban ku pun Ringan Karena kuk yang Tuhan pasang itu enak Coba tolong Ibu Gembaga Minta tolong maaf merepotin lagi Kata enak itu dalam terjemahan lama disebut apa Saudara Suami Wawagem Tolong dalam BMK Kata enak itu disebut apa Ibu Gembaga Tolong dalam terjemahan lama Bu Ayat 30 Ya ayat yang ke 30 Sudah perhatikan ya Karena kuk aku senang rasanya Karena kuk aku Senang Sudah pikir Dipasang kuk kok senang sih Maksudnya apa Kuk kok enak Mungkin selama ini sudah bertanya-tanya Tapi saya gak tahu Apakah sudah mempertanya-tanya Kalau saya sih mempertanya Apa maksudnya kuk itu enak dan ringan Setelah saya sadar tentang penyikapan ini Saya jadi tahu kenapa kok Yesus bilang Kuk yang ku pasang enak Bukan ku ringan Tadi dikatakan dalam terjemahan lama apa Sebab kuk aku Senang Dalam BMK Mas Tajab Coba diulangi apa Karena perintah-perintahku menyenangkan Kata ringan sama Dimana-mana ringan Sudah perhatikan Kenapa Yesus ngomong Kuk yang ku pasang enak Karena ternyata Ketika kita melakukan perintah Tuhan Menanggungnya bersama dengan Yesus Ini adalah sebuah peristiwa Ini adalah sebuah keadaan Bukan beban Justru senang Kita berjalan bersama Tuhan Ibu senang Kita melayani bersama Tuhan Itu senang Kita melewati setiap masalah bersama Tuhan Itu sesuatu yang Menyenangkan Kesenangan sejadi Adalah ketika kita melewati setiap masalah Bersama dengan Tuhan Dan hari ini Tuhan berkata Pikulah kuk aku Maka disitu Kenapa aku memintamu Memikul kuknya aku Karena kuknya aku ini Senang rasanya Menyenangkan Kata BMK Kenapa menyenangkan Karena dijalani bersama dengan Yesus Kenapa menyenangkan Karena kita menjalaninya Kita menanggungnya Bersama dengan Yesus Sudah-sudah Kenapa dikatakan ringan Sudah-sudah mau Mau coba menjawab Kenapa dikatakan Kuk yang Kuknya aku ini Kuk yang Yesus Tawarkan buat kita Itu kenapa dikatakan ringan Sudah-sudah Enak Karena dijalani bersama Tuhan Ringan Kenapa ringan Karena tidak melebihi kekuatan Tidak melebihi kekuatan Siapa Aduh Sudah-sudah jawab saya Ini yang direkam loh Sudah-sudah ada suaranya Sudah-sudah gitu Tidak melebihi kekuatan Tidak melebihi kekuatan Lebih keras lagi Tidak melebihi kekuatan Salah Salah Kalau jawabannya begitu Tuh kan Saya sudah feeling nih Makanya tadi saya diam aja Mesti Loh Saya tanya Kuk siapa yang Siapa yang tanggung kuknya Bersama Yesus Kenapa dikatakan Bepanya ringan Karena tidak akan Melebihi kekuatan Yesus yang bersama dengan kita Amin Seperti apapun masalahmu Yesus ada Dia berkuasa Dia luar biasa Dia akan menyatakan pertolongannya Buat setiap kita Maka Kenapa Yesus berkata Kuknya aku itu enak dan ringan Enak Karena justru Aku akan merasakan Kesenangan demi kesenangan Nyaman Aku akan menyenangkan Berjalan bersama aku Kenapa Yesus bilang ringan Karena kuk ini Gak akan melebihi kekuatanku Dan kekuatanku Gak akan melebihi kekuatanku Yang berjalan Bersama Dengan Mu Kalau melebihi kekuatanku Ya itu satu orang intusiasi Tapi pertanyaan Kenapa kok Yesus Kenapa kok Pak Hulus lomong Masalah-masalah Persuadanku hadapi Satu korintus 13 Keluari tuh Maja sudara minta ayat Saya gak tulis Saya diri Tapi tiba-tiba Maja sudara minta ayat Coba lihat tuh Satu korintus 13 Enak Sebenarnya gak pakai Powerpoint Bebas Pencobaan yang kamu alami Adalah pencobaan biasa Yang tidak melebihi Kekuatan manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Yang tidak akan membiarkan Kamu dicobain Melampai kekuatanku Pertanyaan saya sederhana Kenapa kok Tuhan Kenapa kok masalah Pencobaan Persoalan yang terjadi Tidak pernah melebihi kekuatan kita Kenapa? Karena Allah itu Setia Dimana Allah itu? God Is In You Maka persoalanmu Gak akan melebihi kekuatan Tuhan Yang ada dalam dirimu Maka Tuhan berkata Koknya aku Enak Dan ringan Menyenangkan Dan justru Makan melihat Kuasa aku bekerja Dalam hidup Pertanyaannya sekarang Kenapa kok kita merasa berat Kenapa kok hari-hari Kita merasa hidup kita Sangat Susah Kita merasa hidup kita Tidak ada kemajuan Kita merasa pelayanan kita Gitu-gitu doang Kita merasa Tidak ada terobosan Kita merasa Tidak ada kelegaan Kita merasa Tidak ada suka cita Kita merasa Tidak ada lagi kebahagiaan Dalam hidup kita Jangan-jangan pertanyaannya Atau masalahnya Bukan karena saudara Kurang berdoa Bukan karena saudara Kurang bacaan kita Bukan karena saudara Kurang ibadah Mungkin ibadahmu udah Over-over Luah-lumer kemana-mana Masalahnya adalah Ternyata kau tanggung Kukmu Bukan bersama dengan Tuhan Kau bilang Tuhan aku gak mau Kuk itu Kasihlah kuk Buat aku sendiri Hari ini Hari ini Yesus bilang Pikulah kuknya aku Karena aku gak tanggung sendiri Kalau kamu gak mau Kuk ini Kamu justru akan menanggungnya Seorang diri Hari ini saudara Tahti perintah Tuhan Tahti perintah Tuhan Lakukan hukum-hukumnya Tuhan Saya sudah katakan tadi Kuk bicara tentang hukum Mesti pun kita pikir berat Minggu lalu Bertumbuh dalam kasih karunia Ada tiga Masih ingat? Satu Ciri-ciri orang bertumbuh dalam kasih karunia Satu Betul Dua Iya betul Tiga Tepat sekali Satu apa? Ciri-ciri orang bertumbuh dalam kasih karunia Mengampuni walau Terjadi Pertanyaan saya Gampang gak perintah itu? Gampang gak perintah itu? Enggak Tapi percayalah Kalau kamu melakukannya Karena ada Yesus Yang berjalan bersama kita Dan memampukan kita untuk melakukannya Yang kedua Memberi Tidak pelit walau Terhimpit Gampang gak itu? Mau gak terhimpit aja pelit Kok aku lagi terhimpit? Tuh Tuh Dari mana Ada orang yang aku lagi Dari mana kita bisa berkata I can do this Aku bisa melakukannya Aku bisa melakukannya Aku bisa melakukannya Kalau terhimpit Karena Engkau menanggungnya Bersama dengan Yesus Dan kalau kau merasa hidupmu Ekonomi mu susah Kau merasa keluarga mu susah Jangan-jangan kau gak mau lakukan Apa yang Tuhan beritahkan Kau pasang kupu sendiri Kau menolak kupunya Yesus Maka kau pasti merasa berat Kau pasti rasa gak bisa Kau pasti rasa gak mampu Kenapa? Kau gak jalani bersama Yesus Karena kalau kita sadar Kita menjalaninya Kita menanggung bersama Yesus Saya percaya kita gak akan pernah berkata Saya gak bisa Kita pasti berkata Bersama Yesus Saya bisa Saya mampu Dan saya pasti berhasil Amin Maka hal ini Lakukan Perintah Tuhan Tuhan ngomong apa Untuk keluarga mu? Tuhan bilang Bangun Feministik Kita bilang gini Susah Tuhan Susah Tuhan Gak bisa Tuhan Ketika kau berkata Gak bisa Tuhan Kau sedang mendeklarasikan diri Untuk Berarti aku gak sedang bersama Tuhan Masalah ekonomi mu Tahan sama Tuhan Tuhan Susah lu perbuluhan itu Tuhan Susah lu setia dalam memberi itu Tuhan Susah lu akhir tiap minggu Tuhan Kalau kau melakukannya Bukankah Yesus berkata Bukankah kau menjadirnya bersama dengan aku? Menyenangkan Dan ringan Amin Sudah Maka hari ini Mari bilang sama Tuhan Aku stop pikul hukumku sendiri Aku stop merasa bisa Aku stop hidup dengan hukumku sendiri Aku stop hidup dengan caraku sendiri Hari ini Aku datang padamu Bukan untuk yang lain Mari kita pikul Kuk yang kau sediakan untuk aku Kenapa? Karena kita menjalankannya Bersama Dengan Tuhan Saya catat dalam catatan saya Keinginan manusia itu dua Satu Ini keinginan manusia ya Kalau saudara Setuju katakan Yes Jangan amin Karena jelek Keinginan manusia itu satu Tidak menanggungku Loh Kalau saudara setuju Bilang yes ya Keinginan manusia itu dua Satu Tidak menanggungku Shhh 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 Mau apa itu? Coba Kalau saudara setuju Bilang yes Keinginan manusia itu ada dua Yang pertama Kalau boleh Tuhan Aku tidak usah Nanggungku Yes Manusia baru keluar semua Beri dari siapa nih Jin atau siapa Yang kedua Keinginan manusia Kalau yang pertama Kalau boleh Tuhan Aku tidak usah Nanggungku Yang kedua yang kurang ajar Tuhan Gak apa-apa Tuhan kasihku Tapi Tuhan yang tanggung Saya gak tanggung Saya cuma berdua Betul? Di atas Kayak saling Ya betul Tapi ingat Orang atas sama Yesus Yesus Menganggilmu Untuk beri gini Bro Sis Yesus ngomong sama masimu Anakku emosi nih Aku kasih kelegaan Sampai sana Masimu datang dengan harapan Dikasih kelegaan Masimu bilang gini Aku datang padamu Tuhan Yesus ngomong Pikulku gini Yesus udah berasatu Pikulku gini Ayo lakukan perintahku Ayo taat sama aku Ayo lakukan Semua ibu suruh Dan ketika masimu Taat melakukannya Masuk bersama dengan Yesus Pertanyaan rasanya itu Enak Dan ringan Amin Ngokuk Artinya Tanpa aku Mau gak ngerasain hidup Sama Tuhan yang Enak Dan ringan Hidup Hidupmu Berat Dan Eh Tidak enak Dan berat Elek banget ya Enak dan ringan Tidak enak dan Berat Kalau hari ini Suasa gak enak dan berat Jangan-jangan Kau serang tanggungmu sendiri Dan menolak Dari Tuhan Oke Jadi Sudara terkasih dalam Ayo kita Aplikasinya apa Dari Yang pertama Aplikasinya sederhana Dari kata Pikulakuk yang Kupasan Yesus mau ngomong gini Taat sama Yesus Apapun yang diperintahkan Coba Tirukan saya Satu lagi Taat sama Yesus Apapun yang diperintahkan Lebih keras lagi Taat sama Yesus Apapun yang diperintahkan Kenapa kita harus Tahu apapun yang diperintahkan Karena Sekalipun terasa berat Sekalipun terasa susah Tidak akan pernah susah Karena kita menanggungnya Dan melakukannya Bersama Yesus Amin Saudara Bersama Yesus Ayah G Lakukan perkara besar Bersama Yesus Apa Tidak Tanpa Yesus Tidak ada perkara besar Tanpa Yesus Semua terasa Suka Tapi bersama Yesus Lakukan perkara besar Bersama Yesus Tidak ada yang suka Bersama Yesus Ada jalan keluar Untuk masalah Jeng-jeng untuk masalah Jeng-jeng untuk masalah Kita semua Makanya pastikan kita menanggapi Panggilan Yesus Panggilan Tuhan ternyata Bukan cuma pelayanan Saya baru menyadari Ternyata panggilan Tuhan Bukan cuma menyerahkan seluruh hidup Seluruh harta Panggilan Tuhan juga Menanggung kuknya Bersama sama dengan dia Dan saya mau kasih tau Sudara Peristiwa ini Berjalan bersama Tuhan ini Akan menjadi sebuah peristiwa Yang Menyenangkan Dan Kalaupun itu terasa berat Kok gak akan terasa berat Karena kok nanggungnya Bersama Tuhan Yang Tuhan yang nanggung itu Tuhan di atas segala-galanya Dia maha kuasa Maha mulia Lagu Jadinya Maha kuasa Maha mulia Nah kok sampai sini Oke kita lanjutkan Kembali ke Matius pasal 29 Baru satu kalimat Matius 11 sorry Eh 29 Kita sudah Sudah belajar Pikul laku Yang kuasa Kita lanjut Ke bagian berikutnya Yuk baca yuk Dua tiga Dan Pikul laku yang kuasa Kita sudah 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 pelajari Sekarang kita lihat Kalimat berikutnya apa Satu dan tiga Dan Sudah terkasih dalam Tuhan Ketika kemarin Saya merenungkan Filmah Tuhan ini Saya sampai pada Sebuah kesimpulan gambaran Sudah perhatikan ini Baik-baik ya Saya harus sudara Menangkap filmah ini Karena saya pun Sangat diberkati Dengan filmah ini Saya berpikir Saya merenungkan Bener ya Orang sekarang Sudah perhatikan ini Orang sekarang itu Punya kerinduan Dan kehausan yang besar Untuk belajar tentang Tuhan Saya melalui Orang sekarang itu Punya kerinduan yang besar Dan luar biasa Untuk belajar Tentang Tuhan Yang setuju katakan amin Saya ulangi kalimat saya Orang sekarang itu Punya kerinduan yang besar Dan luar biasa Untuk belajar Tentang Tuhan Yang setuju katakan amin Wajah sudara begitu Maka kalau sudara Dapat firman yang kurang ini Belum makan Sudah pengen lebih Makan apa sebenarnya Saya tidak tahu Sudah pengen lebih Belajar lebih Ikut PA Ikut ini Ikut itu Sudah nonton banyak hal di Youtube Dan nonton banyak hal di internet Kenapa Karena sudara Pengen belajar tentang Tuhan Betul Betul sudara Tetapi yang saya renungkan adalah Orang punya kerinduan besar Untuk belajar tentang Tuhan Tapi semakin belajar Tentang Tuhan Perhatikan Semakin belajar Tentang Tuhan Kalau lu catat tuh Yos tolong nih Multimedianya Catat perkataan saya nih Lalu tampilkan Semakin belajar tentang Tuhan Semakin gak mirip sama Tuhan Tunggu dulu Dia sudah bisa merenungkan Terima saya Semakin belajar tentang Tuhan Nyatanya semakin gak mirip Tuhan Dua Sekali lagi Catat perkataan ketiga dua Semakin belajar tentang Tuhan Semakin gak mirip sama Tuhan Tiga Coba-coba Ulangi kalimat ini Kita bahasa sama-sama Dua, tiga Semakin gak mirip dengan Tuhan Bukan gak Gak Kita belajar bahasa Indonesia ya Semakin belajar tentang Tuhan Semakin gak mirip dengan Tuhan Saudara setuju gak Dengan garimat ini Siapa orangnya Lihat kanan kirimu Lihat kanan kirimu Mirip Tuhan gak Mirip Tuhan Bukankah kanan kirimu itu Sepaling suka belajar tentang Tuhan Kenapa makin lama Makin tau firman Loh Serius Kadang saya ngomong sama Ibu Gembala Bu, kadang piye ya Bu ya Kita udah kasih firman Sedemikian rupa Sedemikian rupa Saya gak ngerti gak ngomongnya Masih firman sedemikian rupa Tapi kok Orang rasa-rasanya gak ada perubahan Kok rasa-rasanya kayak gini Makin ngerti tentang Tuhan Makin ngerti tentang isi hati Tuhan Tidak menjamin Saudara hidup ini Tuhan Tapi malam Masa malam Saya sadar Apa masalahnya Kenapa kok Banyak orang belajar tentang Tuhan Tapi makin gak mirip Tuhan Saya jadi sadar Karena yang Tuhan mau Coba kembali ke majus 11 ayat 29 Ini loh kuncinya Dikatakan apa Saudara-saudara Dan Belajarlah Tentang aku Tentang aku Kata Tuhan Belajarlah Padaku Kenapa banyak orang Belajar tentang Tuhan Makin gak mirip Tuhan Karena yang Tuhan mau Jangan cuma belajar tentang Tuhan Belajar dari Tuhan Belajar dari Tuhan Saya tanya Apa bedanya Belajar tentang Tuhan Dan dari Tuhan Terima kasih Itu jawabannya Menggema Sehingga kuping Saya sakit Apa perbedaan Belajar tentang Dan dari Meneladani Betul Belajar tentang Tuhan Belum tentu Meneladani Belajar dari Tuhan Meneladani Betul Apa yang membedakan lagi Ada satu poin Ada satu hal Yang membedakan Orang belajar tentang Tuhan Dan orang belajar dari Tuhan Pengalaman pribadi Kenapa pengalaman pribadi Itu bisa terjadi Karena Ada 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 Interaksi Interaksi itu bisa gak apa Kehidupan 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 itu loh Orang untuk belajar tentang Tuhan Gak berhubungan Betul gak Sudah mau belajar tentang Jeff Besos Tentang Bill Gates Sudah mau belajar tentang Steve Jobs Kalau kita bukan Steve Jobs Tapi sepi job ya Apple Apple Steve Jobs Kita sepi job Kenapa muncul ini Aduh Tahu tak ya Loh Sudah mau belajar tentang Steve Jobs Beli bukunya Pertanyaan saya Perlu sebenarnya kenal dulu Tahu nomor teleponnya Steve Jobs Ngobrol Jangan Steve Jobs udah mati Bill Gates aja yang masih hidup Sudah perlu dapat nomor teleponnya Bill Gates Ketemu sama Bill Gates Punya hubungan sama Bill Gates Loh perlu ke rumahnya untuk tahu tentang Bill Gates Nggak Beli Beli bukunya Baca bukunya Kau tahu semua tentang Bill Gates Tapi kalau kamu mau tahu sesuatu dari Bill Gates Mungkin punya hubungan yang luar biasa Kenapa banyak orang belajar tentang Tuhan Tapi hidupnya nggak mirip Tuhan Karena yang Tuhan Mau jangan cuma belajar tentang Tuhan Belajar dari Tuhan Yang membedakan adalah Hubung Saya jadi sadar semalam begini Saya disinggapkan Tuhan begini Ternyata Saya perhatikan kalimat saya Ternyata iblis Kadang iblis nggak perlu Ajaran sesat untuk menyesatkan kita Saya ulang Iblis tidak Terkadang Iblis tidak perlu Ajaran sesat untuk menyesatkan kita Iblis hanya perlu kita sibuk Cari tahu tentang Tuhan Sampai kita lupa Yang namanya Hubungan dengan Tuhan Belajarlah daripada Kau katakan Artinya Kau nggak bisa belajar daripada Tuhan Kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan Kok gitu sih Iya Karena kita juga ceritakan Suatu kali Ada Dua golongan orang Murid dan Non murid Yesus ngomong apa Kepadamu Kuberikan Kuasa Untuk bisa mengerti Saya pernah ajar ini Su Ni Nieni Bukan si Yeni ya Su Nieni Itu kemampuan untuk mengerti Apa yang Yesus maksud Itu hanya diberikan pada murid Murid itu bicara hubungan Nggak cuma segedar datang hari minggu Nggak cuma segedar datang satu minggu sekali Dengar kotbahnya Pak Tel Kobahnya Bugam Nggak perlu punya hubungan Iblis Iblis Tidak perlu ajaran sesat Untuk menyesatkan Mudahnya perlu membuatmu sibuk Cari tahu tentang Tuhan Tapi nggak pernah cari Tuhan Amin Kuatnya bagus Kalau sudah mau tulis Di bawahnya kasih Dia terus berhenti Iblis membuatmu sibuk cari tentang Tuhan Tapi nggak pernah cari Tuhan Selama kau cuma cari tahu tentang Tuhan Iblis Diam-diam aja Biarin bro Dia ngomong sama-sama Iblis Biarin bro aman Keratau makin dia belas Satu-satu makin nggak mirip dia sama Tuhan Sudah mungkin sadar ya hari Kalau sudah mau jujur Sudah nggak bahwa Mungkin ada beberapa Dan yang terasurakan berkata begini Tahun 2018 Saya itu masih baik Tapi 1920 Saya kok makin jelek ya Kok saya jadi makin emosian ya Kok saya jadi makin nggak benar ya hidupnya Kok saya jadi makin gini ya Bukankah firman Tuhannya Makin kencang Makin kencang Makin galah Makin disingkapkan Makin disingkapkan Saya sadar Pengertian tentang Tuhan Nggak menjaga keserupaan dengan Tuhan Keserupaan didapat dari Hubungan dengan Tuhan Coba lihat Yohanes fasal 5 Tenang saudara Saya nggak lama Yohanes 5 Yohanes fasal 5 Ayat 29-40 Lihat itu Yohanes fasal 5 Ayat 29-40 39-40 Yohanes 5 Ayat yang ke-39-40 Minta tolong dikampilkan Saya akan bacakan Buah saudara Yohanes 5 Ayat 39-40 Perhatikan itu Kamu menyelidiki Kitab-kitab suci Yesus ngomong sama siapa ini Ahli Taurat dan Orang Farisi Apa kata Yesus Kamu Menyelidiki Kitab-kitab suci Stop dulu Sekarang saya tanya sama saudara Kamu gimana Saudara lihat saya Saya tanya sama all of you Kamu gimana Belum Nah saya cerita dulu Yesus lagi ngomong nih Sama alli Taurat dan orang Farisi Siapa mau jadi alli Taurat Siapa mau jadi orang Farisi Tidak mau kan Yesus lagi ngomong sama yang kita Tidak mau itu Eh Kamu menyelidiki Kitab-kitab suci Nah Sebelum saya lanjutkan Nomongan Yesus Saya paus Stop Kamu gimana Menyelidiki Atau cuma membaca Ini membaca Ini penghinaan Saya saja gak baca Orang menyelidiki Kitab suci Apa kata Yesus Kamu menyelidiki Kitab suci Sebab Kamu menyangka Bahwa ketika Kamu menyelidiki Kamu punya hidup Yang kekal Tetapi walaupun Kitab suci itu Memberikan kesaksian Tentang aku N40 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 Namun kamu Tidak mau Datang kepadaku Untuk memperoleh Hidup itu Dengar baik-baik Hidup yang kekal Tidak kau dapatkan Cuman dari tulisan Hidup yang kekal Kau dapatkan ketika Kau datang Sama Tuhan Dan mendapatkannya Dari Tuhan Saya sudah jelasin Dengan kekal Yor 17 Eh 3 Kalau saya gak salah Hidup kekal Bicara pengenalan Kau gak bisa Kenal Tuhan Cuman dari Teks Kau boleh Baca kita Kau boleh Selidiki kita Pertanyaan saya Setelah Kau datang Sama dia Saya kadang Sangat bersyukur Tuhan Makasih ya Yang kayak gini-gini Kau singkapan Untuk gereja yang kecil Makasih Tuhan Bukankah kita Bersyukur untuk ini Halo Tuhan singkapkan Seperti ini Tapi ingat ya Tuhan juga tuntut Tanggung jawabnya Tuhan selalu bawa kita Satu step lebih dalam Tuhan gak mau kita Cuman menyelidiki Karena kita akan Salah kapra Kalau kita berpikir Menyelidiki Kita membuat kita Mendapatkan Yang Tuhan mau Selidiki itu Kok bisa tahu Tentang aku Tapi jangan berhenti Sampai situ Masuk Datang sama aku Dan kepadamu Kuberikan Itu Yang kekal itu Datang sama Tuhan Bicara tentang Sebuah hubungan Oke Sudah-sudah Jadi Mari kita datang sama Tuhan Bangun sebuah hubungan Saya jadi ingat Sebuah cerita menarik Saya ajak sudara Untuk kembali ke bulan Desember Matis 2 Matis 2 Ini ayat ini menarik sekali Saya baru sadar semalam Dan hari ini Saya mau menyadarkan Sudara Pagi ini Makanya berbagai Sudara yang datang Matis 2 Ayat 4-5 Matis 2 Ayat 4-5 Perhatikan ini Maka dikunggulkannya Semua imam kepala Dan ahli Taurat Bangsa Yerudi Lalu dimintanya Keterangan dari mereka Dimana Mesias Akan dilahirkan Saya tanya dulu Sama sudara Ngetes dulu Stop dulu Jangan dikeluarkan Dimintanya Siapa yang minta Herodes Ini peristiwanya Lagi apa sini Orang Majus datang Tanya sama Herodes Dimana Raja yang baru lahir Kami baru lihat Bintangnya Lalu saudara-saudara Lalu Herodes Ada raja Ada raja lahir Apa yang terjadi Dikumpulkannya Semua Sudah catat ya Imam Imam atau Imam kepala Kalau imam kepala Itu apa Kira-kira Kalau bahasa sekarang Gembara sidang Saya aman Bukan Gembara sidang Amin lebih aman lagi Ini gembara sidang nih Dimana kata ya Bahasa segini Dikumpulkan Pendeta-pendeta itu Gembara sidang Gembara sidang Senior itu Senior pastor Senior pastor Bukan pastor ya Pastor itu berarti Gak niat Gak nikah Senior pastor Itu dikumpulin semua Gak cukup sampai situ Apa? Ahli taurat Jangan cuma ahli taurat Itu nanti kurang Ahli taurat Mahasiswa STT Loh dikumpulin Lulusan dan mahasiswa STT Kumpulin Bukan universitas Karena universitas itu sudah Sudah saint sekarang STT Ahli taurat bangsa Yahudi Ahli taurat bangsa Ahli taurat bangsa Surah ngerti apa efeknya Karena dia orang Yahudi Ngerti banget tentang janji Ngerti banget tentang janji Bukan janji Tuhan Janji Mek Sias Ngerti banget dong Karena orang Yaudah bayangin Pendeta-pendeta senior Dikumpulin Mahasiswa STT Dikumpulin Siasa mahasiswa STT disini Siasi dosen Dikumpulin Apa yang terjadi? Dimintanya keterangan dari mereka Dimana mahasiskan dilahirkan Etni ma Perhatikan ini Perhatikan ini Wah aduh Mereka berkata kepadanya Kepada siapa itu? Apa katanya pada Herodes? Di Bethlehem Di Tanah Yudea Karena Karena demikian Ada tertulis Dalam kitab Nabi Pertanyaan saya Berarti Itu tadi Imam kepala dan Ahli taurat bangsa Yahudi tadi Ngerti gak tentang Mesias? Jawab saya Tahu gak tentang Mesias? Loh kok gak jawab? Bisa jawab loh Ngerti gak tentang Mesias? Saya tanya sama saudara Siapa diantara Senior pastor Dan mahasiswa STT tadi? Siapa diantara Imam kepala dan ahli taurat Yang datang Temui Yesus? Siapa yang datang Temui Yesus? Orang majus Saya sampai selidiki loh Ini kan di Jerusalem nih Pusat pemerintahan Pasti Herodes Di Jerusalem Saya sampai terhiti Jerusalem sampai Bethlehem Itu jauhnya seberapa? Begitu sampai Jerusalem Untuk ke Bethlehem tuh loh Ke tanah Judea ini Dan Jerusalem ke Bethlehem Ternyata jauhnya luar biasa Dekat Sampai jauh luar biasa Wow Jauhnya luar biasa Dekat 8,2 km Jarak Jerusalem dan Judea Di Bethlehem Cuma 8 km Itu salah tiga mana ya? Bisa masih tahu saya? Salah tiga Salah tiga Kenapa harus nogo ya? Ada tanah lain selain nogo gak? Itu tidak Dekat Yang melakukan Bethlehem 8 km Kira-kira sampai mana? Sampai Tuntang Tuntang Senjoyo Tuntang lah Sampai Tuntang Cuma dari salah tiga Sampai Tuntang Dan ada satu pun Dari senior pastor itu Dari imam kepala Dan alitor Yang gak telah Temui Yesus Malah orang jauh Orang majus Yang gak telah Temui Yesus Saya tulis dalam catatan saya Semoga saudara tersingung Tersingung sama-sama Orang yang gak tahu Itu rindu Tapi orang yang tahu Gak mau tahu Jadi kalau hari ini Sudah merasa sudah tahu Saya jamin hidup Gak mau tahu tuh Kelihatan tuh Wajah-wajahnya Kelihatan hidup kira kan Sebelah mana kita Sudah jadi bergant Justru orang yang baru tahu Wih gitu tuh Saya jadi makin semangat nih Oh Melakukannya Orang yang baru tahu Atau belum tahu Rindu Tapi kita sudah tahu Kok kita gak mau tahu Aduh Come on Saya gak marah loh ya Nyinggung saya Semoga saudara tersingung Tapi jangan sakit hati Lepot kalau sakit hati Urusan sudah gak dengan Tuhan Urusan saya sampai dengan firman Dan satu pun dari mereka Gak datang Dari jauh datang Yang dekat Gak mau datang Bukankah ini gambaran hidup orang Kristen sekarang Yang selalu datang Belajar-belajar firman Itu saya kasih tahu Ada orang yang tertentu Yang untuk belajar tentang Tuhan Bayar mahal Seminar di Amerika datang Seminar di Australia datang Belajar tentang Tuhan Tapi masalahnya Mereka berani gak bayar harga Untuk belajar Dari Tuhan Lebih gampang mana Belajar tentang Tuhan Dan belajar dari Tuhan Harganya beda bro Kalau belajar tentang Tuhan Kok bisa pakai uangmu Tapi belajar tentang Dari Tuhan Kok harus bayar dengan Matinya egomu Yang nangkep katakan Yang mau belajar dari Tuhan Katakan amin Saya sudah sampaikan Kalau saudara mau tahu Gimana caranya belajar dari Tuhan Apa yang saya lakukan Ingat dan buka kembali PowerPoint yang berjudul Roh Kudus Guru Pribadi Keintiman 42 Disitu ada cara-caranya Satu Saudara harus merenungkan firman Yang kedua Biarkan Roh Kudus bekerja Waktu dan tempatnya Ditentukan oleh Roh Kudus Yang ketiga Roh Kudus selalu mengingatkan Apa yang Yesus Pernah sampaikan Itu yang saya gambarkan Jangan repotin Roh Kudus itu loh Masuk otak kita Kosong Waduh gak ada apa-apa Dia mau mengingatkan apa ya Brinda Roh Kudus lari Brinda lagi ada masalah Roh Kudus lari Wah Aku harus selamatkan Brinda Ini bayar lain Sampai otaknya Blah kosong Udah gak tau Mengingatkan apa Roh Kudus Isi Isi pikiran kita Dengan perkataan Yesus Dengan perkataan firman Ketika kita ada masalah Roh Kudus akan mengingatkannya Dan yang keempat Saudara-saudara Taat Nanti baca lagi Saya gak akan ulangi itu Tapi saya sudah ajarkan Di awal tahun Bagaimana kita bisa Membangun Keintiman Dengan Tuhan Maka Dalam D A L A Andil M Mancing itu problemnya Indir V Tau ini Dengan Mulai D Disiplin A Akhirat L Lemah lembut A M Murnia Murnia Dalam ini Membuat kita punya Keintiman Apa bedanya kita Dengan orang-orang yang Cuman tahu tentang Tuhan Karena kita Dalam Bilang sama sebelahmu Kamu Dalam Kamu Dalam Jangan kamu besar Nanti tersinggung Bila sama sebelahmu Kamu Dalam Hal Halelui Next 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 Yohana 11 Eh sorry Mati 11 29 lagi Ini sudah mau selesai Sudah mau selesai Tenang aja Yohana 11 Mati sudah saya 29 Pikul aku yang aku pasang Sudah Belajar dari pari aku Sudah Karena Aku Lemah lembut Dan Rendah hati Lemah lembut Artinya Tuhan Tuhan mau Ngajarin kita Tuhan gak pelit Dia pengen Ngajarin kita Christ in you Pengen ngajarin you Dia rendah hati Dia Tuhan Mau menanggung Bersama dengan kita Makanya Jangan belajar Ke tempat lain Jangan belajar Dari yang lain Belajar dari Yesus sendiri Belajar dari Yesus sendiri Karena dia Lemah lembut Dan Rendah Hati Dan yang terakhir Dikatakan apa Jiwamu Akan Mendapat Ketenangan Berterkasih dalam Tuhan Di dalam jiwa itu ada Pikiran Perasaan Kehendak Ada pikiran Ada perasaan Kehendak Saya renungkan ini cukup lama Kok Kenapa Kok dikatakan Jiwamu Akan mendapat Ketenangan Saya renungkan Saya dikasih sama Tuhan Tuhan Apa maksudnya Kenapa jiwaku Bisa mendapat Ketenangan Lalu Tuhan Berbisik Mengenangku Dalam hati Saya Kenapa jiwamu Bisa dapat Ketenangan Karena gini Masalah boleh datang Persoalan boleh datang Kau boleh merasa Berat dalam hidupmu Kau boleh merasa Nggak kuat dalam hidupmu Tapi Bukankah kau Menjalinnya Bersama dengan aku Wah Kesadaran Bahwa kita Menjalin bersama Tuhan Bukankah Membuat pikiran Perasaan Dan gendak Kita tenang Amen Nah Bukan cuman Bukankah kau Berjalan-jalan Bukan Bukankah kau Belajar Daripada aku Dan Kalau kau Belajar Daripada aku Nah Kau Belajar Ketempat Yang tepat Maka Nggak perlu Takut Tenanglah Hai jiwamu Kan kau Belajar Daripadaku Dan kau Berjalan Bersama dengan aku Kenapa hati kita Jiwa kita tenang Kenapa di tengah Badai Di tengah Persoalan Di tengah Impitan Pikiran Perasaan Dan gendak Kita tetap Tenang My soul Dikatakan Rest of your soul Jiwa kita tenang Istirahat Jiwa kita nyaman Kenapa Karena ternyata Hari ini kita tahu Seperti apapun itu Kita menjalinnya Bersama Tuhan Dan bukan Menjalin bersama Tuhan Saja Kita Belajar dari Tuhan Maka pastikan Hari ini Kita menjalin Hari ini kita Menanggung Kuk yang Tuhan Berikan Dan dia sudah Tanggung buat kita Selamat berjalan Bersama Tuhan Selamat Memikul Kuk bersama Tuhan Dan selamat Belajar Dan Tuhan Jangan cuma jadi Seperti Amitora dan orang Marisi yang Tahu tentang Tuhan Tahu Mesias lahir Tapi datangi Datangi Jalin keitiman Dengan Tuhan Maka percaya Seberat apapun Kita pasti keluar Sebagai seorang pemenang Amin Demikian firman Tuhan Mari kita Datang sama Tuhan Kita bersyukur Buat firman Tuhan ini Terima kasih Terima kasih